Kondisi Gunung Bromo Kondisi Gunung Bromo Jika hari biasanya dalam satu hari bisa mencapai seribu orang Namun sejak meningkatnya status dari Gunung Bromo Turun kurang lebih dalam satu hari hanya berjumlah 900 orang yang berkunjung ke Gunung Bromo Selain itu pemirsa informasi terbaru yang kami dapatkan saat ini Kondisi dari Gunung Bromo angin masih bertiup ke arah barat daya Warna asap putih tebal sedang setinggi 150 meter Kemudian kawah Gunung Bromo juga masih mengeluarkan abu vulkanik dalam kondisi ringan Dan hanya terjadi di kawasan barat Lautan Pasir Selain itu belerang juga masih tercatat pekat Kemudian pemirsa menurut informasi dari pihak BMKG Juanda Surabaya Memang aktivitas Gunung Bromo mengalami peningkatan dan mulai terdeteksi titik api dari Gunung Bromo Kemudian aktivitas dari kawah Gunung Bromo juga sudah mulai terlihat dari pantauan BMKG Juanda Surabaya Namun pihak dari BMKG Juanda Surabaya Tepatnya Taufik, Kepala Perakirawan BMKG Juanda Surabaya Menyatakan bahwa hingga petang hari ini Dampak dari abu vulkanik Gunung Bromo belum berdampak besar terhadap penerbangan Yang melalui Bandara Juanda Surabaya Demikian laporan terbaru dari Surabaya Jawa Timur kembali ke studio hari Terima kasih Anjung Purbawi langsung dari Surabaya Jawa Timur Terima kasih